KONTESTASI PILKADA JAWA TENGAH 2024 TORUS Garis Bawah 18 pada Rabu, tanggal 25 September tahun 2024 Dalam video tersebut, terekam jelas Kapolda Jateng Irjen, Polribut Hari Wibowo dan PJ Gubernur Jateng Nana Sujana ngeles waktu disalami Andika Perkasa Momen itu terjadi usai tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah menghadiri deklarasi kampanye damai di kantor Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah pada Selasa, tanggal 24 September tahun 2024 Hadir Cagup-Cawagup Jateng nomor urut 1, Andika Perkasa Hendrar Prihadi dan Cagup-Cawagup Jateng nomor urut 2, Ahmad Lutfi Taci Yassin Maymoen Dalam kesempatan tersebut hadir sejumlah undangan, diantaranya 7 Komisioner KPU Jateng, PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana, Kepala Badan Kes Bangpol Jawa Tengah Hairudin, Kapolda Jateng Irjen Polribut Hari Wibowo, FKUB, serta Forkopimda lainnya Deklarasi kampanye damai yang dihadiri perwakilan partai politik koalisi itu berlangsung lancar hingga acara selesai Peristiwa tidak menyenangkan justru terjadi ketika Andika Perkasa yang didampingi wakilnya, Hendrar Prihadi turun dari panggung Sembari menebar senyum, Andika Perkasa terlihat mengulurkan tangan ke arah Kapolda Jateng Irjen Polribut Hari Wibowo yang berpapasan dengannya Namun, uluran tangan Andika Perkasa rupanya tak berbalas Irjen Polribut Hari Wibowo terlihat menghindari jabatan tangan Andika Perkasa Mantan Karobinkar SSDM Polri itu terlihat berlalu meninggalkan Andika Perkasa yang terpaku Hal serupa juga ditunjukkan oleh PJ Gubernur Jateng Nana Sujana Nana yang mengenakan batik itu hanya merapatkan kedua telapak tangannya di dada Meski demikian, Andika Perkasa terlihat tetap tersenyum Dirinya tetap mengulurkan tangan kepada sejumlah tamu undangan yang berpapasan dengannya Satu di antaranya pria berseragam kejaksaan yang diduga adalah Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Ponco Hartanto Ponco terlihat menyambut uluran tangan Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah